Intro Satuan Polisi Pembang Peraja saat Pol PP Kabupaten Magetan melakukan razia warung remang-remang di desa Tulung, Kecamatan Kewedanan Magetan. Hasilnya, petugas penegak perda itu menemukan seorang wanita yang sedang melayani tamu pria di bilik kamar yang sedang ada di sisi belakang warung. Awalnya, petugas menerima laporan dari warga yang mengeluhkan adanya warung kopi yang juga menyediakan perempuan pekerja seks komersial. Petugas sempat menyisir beberapa warung yang disinyalir menjadi tempat prostitusi terselubung tersebut. Namun, hanya satu warung yang kedapatan menyediakan PSK dengan berkedok pelayan warung tersebut. Pasca terjaring, perempuan berinisial MIN, 44 tahun, warga asal Kertosari, Kecamatan Geger Madiun ini dibawa ke kantor Satpol PP bersama JM, 58 tahun, pria yang membokingnya. Kita tadi di dekatnya makam, yaitu di desa Tulung, itu kita mendapatkan satu pasangan, yaitu tadi warga dari Madiun dan warga Mentoro Nadiun. Kedoknya itu warung, jadi yang punya ini adalah warung, dia itu menyewa kepada warga yang disana, terus dia melakukan bisnis prostitusi itu di lokasi itu, jadi menyediakan kamar disitu. Pasangan masum ini menjalani pemeriksaan di kantor Satpol PP Magetan. Pasca pendataan dan pemeriksaan, Satpol PP akan menyerahkan ke kantor Dinas Sosial Magetan untuk penanganan lebih lanjut.